hai 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 silakan Pak Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu pertanyaan Ustadz ya namanya dulu Pak nama Abdul Aziz Hai pekerjaan Wira Usaha kebelahan ada usaha salah satunya adalah service komputer service komputer ada satu perkara yang sampai saat ini menjadi kendala hati saya yaitu perkara instalasi software Hai mungkin banyak teman-temannya seperti itu Alhamdulillah Hai saat ini usaha saya saya yang bagian untuk komputer saya kurangi semuanya karyawan jadi tinggal saya sendiri untuk teknisinya Hai karena tersebut saya masih ragu perkara itu Hai namun demikian Hai ketika berpikir tentang mahalnya software maka ini menjadi sesuatu yang seolah bertolak belakang kenapa karena kita punya spekisikasi kalian disitu kemudian customer tidak mampu membeli Hai Hai dan customer seringkali datang meminta langsung kita yang menangani ya mungkin karena kita agak sudah lama mulai tahun 90-an sebagai teknisi kira-kira nasihat Ustadz bagaimana tentang perkara ini demikian saya aku bapak-kira kathir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Bapak begitu menyebut software banyak yang tersinggung Mbak makanya langsung rame di depan ini ya tengok kanan tengok kiri sudah fokus ke depan dulu ya baik jadi memang perkara software bajakan ini bukan hanya perkara Bapak saja ini urusan kita semua ya karena masih banyak kaum muslimin yang menggunakan software bajakan ada beberapa saran yang bisa kita berikan yang pertama yang pertama masih banyak pilihan yang lain selain software berbayar walhamdulillah hampir setiap fungsi software yang berbayar itu ada yang open source ya open source yang dia gratis dan kalau memang kita nggak bisa bayar ya silahkan cari yang gratisan itu yang pertama Pak saya nggak bisa nggak bisa berarti belajar terus gimana Pak kalau saya belajar kenapa Anda susah untuk belajar Anda maunya hanya instan milik orang lain dipakai padahal sebenarnya Anda masih punya peluang untuk bisa yang open source yang gratisan nanti silakan gunakan yang open source dulu yang gratisan sampai kemudian memungkinkan untuk membeli yang asli yang ori dan silahkan beli yang ori yang kedua bagi mereka yang sudah terlanjur untuk memiliki yang ori mungkin Anda sudah paham tentang aturan yang diberlakukan oleh Microsoft dan yang lainnya dan mereka punya masa trial kemudian juga ada lisensi khusus untuk para 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 ini pelajar ya baik mahasiswa maupun yang masih sekolah yang itu harganya jauh lebih murah sehingga kita sarankan kalau misalnya Anda sebagai pelajar silahkan daftarkan lisensinya sebagai pelajar bahkan informasi yang pernah saya dapatkan sebagian pelajar ada yang digratiskan tapi dia minta dulu ke Microsoft Indonesia ke kantornya silahkan hubungi CSnya sampaikan bahasanya posisi Anda sebagai pelajar nggak mampu terkadang Microsoft bisa menggratiskan nah kita sarankan solusi yang kedua ini kemudian yang ketiga bagaimana kalau kita sudah menggunakan software dan sudah lama kita pakai bahkan kita bisa menghasilkan sesuatu namun kita tidak pernah lapor kalau kita menggunakan usaha ya membuka sebuah usaha terus menggunakan properti orang lain baik properti yang sifatnya fisik maupun yang non fisik maka berarti disitu ada musyarakah dengan pemilik properti contoh misalnya ada lahan kosong kemudian Anda tanami Anda kelola Anda tanami padi atau Anda tanami polo wijo sampai menghasilkan ketika panen pemiliknya Anda temui Pak kemarin saya pakai lahan bapak tanpa izin ini panen menghasilkan sekian berarti Anda dengan pemilik lahan melakukan musyarakah dia punya hak terhadap lahan itu dan berarti dia juga punya hak terhadap hasil panen yang Anda miliki tinggal lakukan sesuatu kesepakatan kira-kira saya harus ganti berapa untuk penggunaan lahan bapak yang nganggur karena saya sudah mengelolanya misalnya dia minta sepertiga kasih sepertiga sebagaimana urof yang berlaku di masyarakat nah demikian pula ketika Anda menggunakan software bajakan kemudian telah berhasil misalnya mendapatkan uang dari situ bisa nulis bisa apa kemudian Anda mendapatkan uang maka Anda minta kepada pihak Microsoft saya menggunakan software Anda untuk tujuan ini dan sudah menghasilkan berarti Anda bersyirka dengan Microsoft selanjutnya Microsoft minta berapa Anda kasih sesuai dengan kesepakatan yang berlaku atau bisa menggunakan urof yang berlaku di masyarakat karena ketika properti itu Anda gunakan untuk kepentingan pribadi atau komersil dan menghasilkan berarti pemilik properti punya hak terhadap usaha yang Anda kembangkan Wallahu'ala mungkin itu yang saya pahami terkait masalah software bajakan ya Wallahu'ala yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk kooprasional Rifkon TV selamat menikmati Terima kasih.